Disiplin bela diri, Muay Chai, Rande, balilah! Jackson Carmella! Life Beyond Combat Sobis hari ini, Sabtu 22 Juni tahun 2024, akhirnya kini kembali hadir dengan sajian duel-duel seru, yang tentu saja bakal menyita banyak perhatian. Salah satunya ada duel akbar yang sudah lama ditunggu-tunggu para penggemar, di mana sang aktor Randy Pangalila akan mencoba naik ring lagi dengan melawan atlet profesional Muay Thai, yakni KKJ. Berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, event Beyond Combat Sobis ini adalah salah satu sebuah promosi olahraga kombat sport Indonesia, dan menjadi wadah untuk atlet muda. Tidak seperti biasanya yang hanya menyajikan lagat tinju saja, event bertajuk Beyond Combat Sobis volume 3 kali ini, akan ada partai kickboxing di partai puncak, yaitu pertarungan Randy Pangalila vs KKJ. Aturan duel kickboxing antara Randy Pangalila vs KKJ ini, adalah 5 ronde di mana setiap rondenya akan berjalan di angka 3 menit. Tak cuma itu saja, pemenang duel tersebut nantinya juga bakal mendapatkan gelar iska nasional, dan sabuk kawan kickboxing Beyond. Seperti yang kita tahu, nama KJ jelas bukanlah orang sembarangan di kancah olahraga tarung selama ini, dan pastinya tak perlu diragukan lagi dengan skillnya. Dengan latar belakangnya yang lebih unggul tersebut, Randy Pangalila bersiap diri sebaik mungkin, dan bahkan rela untuk tidak mengambil pekerjaan akting ataupun kerjaan apapun, untuk berlatih selama 4 bulan terakhir. Meskipun begitu, Randy Pangalila yang dikenal sebagai aktor selebriti, nyatanya Randy Pangalila juga sudah mempunyai bekal bela diri, di mana ia sudah pernah melakoni duel MMA tepatnya di tahun 2017-2019. Bukan main-main, pria kelahiran 1990 tersebut sukses menyabat dua kemenangan beruntun, yakni kemenangan KO Brutal atas Fajar Ibel, dan yang kedua kemenangan TKO atas Adi Pawita. Dengan pencapaian impresif dalam ajang One Pride MMA tersebut, membuat nama Randy Pangalila menjadi salah satu nama yang paling disegani di MMA Celebrity Fight. Tak cukup sampai di situ, belum lama ini Randy Pangalila juga baru saja naik ring lagi, namun kali ini terjadi di arena kickboxing. Bukan kaleng-kaleng, pada waktu itu Randy Pangalila menghadapi lawan yang bukan orang sembarangan, yakni mantan atlet nasional Muay Thai bernama Jovi Fernandes. Luar biasanya, sang aktor tampan tersebut lagi-lagi meraih hasil manis, setelah dinyatakan menang oleh juri, berdasarkan poin dalam tiga ronde yang dijalaninya. Sementara di sudut sang lawan, KKJ, datang di pertarungan ini dengan catatan yang lebih ngeri dibanding Randy Pangalila. Bagaimana tidak, dalam acara yang sama yaitu Beyond Combat Vol. 1 pada 2023, KKJ meraih juara saat melawan Paris Fernandes melalui KO. Bukan main-main, KKJ saat ini juga masih berstatus atlet aktif nasional, dan bahkan sukses menyebut medali emas pada ajang PON Oktober tahun 2021 ketika menjadi wakil Papua. Tak cukup sampai di situ, KKJ juga pernah menyebut juara bergensi tingkat nasional dan internasional, seperti juara 1 Muay Thai One Night Sariah terjawa Barat 2017. Juara 3 International Thailand Martial Art 2017, juara 1 Kejuaraan Nasional Jawa Barat 2017, dan masih banyak lagi. Dilihat dari segi umur, KKJ juga lebih unggul dibanding Randy Pangalila, karena ia diketahui lebih muda 6 tahun dari sang aktor. Meskipun demikian, Randy Pangalila pastinya tidak akan mudah untuk dikalahkan, dan diprediksi bakal menyulitkan KKJ dalam duelnya nanti. Sementara itu, untuk melihat siaran langsung duel Randy Pangalila vs KKJ ini sendiri, sayangnya tak bisa disaksikan secara live di TV lokal, karena duel ini hanya bisa diakses melalui aplikasi video, dan harus membayar langganan terlebih dahulu untuk menontonnya. Untuk jam tayang duel Randy Pangalila vs KKJ, dijadwalkan akan mulai pada pukul 6 sore dengan partai tambahan terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!